Bismillahirrahmanirrahim Anandir Sekarang masalah sama-sama? Selanjutnya Jajarnya apa? Pertanyaan aku Kefaatlah wasmi Bismillah Oke Perhatikan semua Kalau sudah lulis Silahkan lanjutkan Saya akan menerangkan Tentang Kemarin kita berbicara tentang Amanah Apa arti amanah? Dapat dipercaya Siapa yang ingat? Daniel Saya Kita sama-sama Satu, dua, tiga Bapak saji nahu Diham Diham Ica Jajah 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 Pada intinya Amanah Paling Paling Apa yang paling berat di dunia ini? Apa yang paling berat di dunia ini? Yang mana Paling betat apa? Maka setiap seorang muslim atau muslimah wajib Wajib ini berarti kan dia ketika tidak melakukan maka berdosa Maka dia harus menjaga amanah Maka disini ada tiga Tiga macam amanah Apa itu? Apa macam-macam amanah? Yang pertama adalah amanah kepada Allah terhadap Allah Kenapa harus menjaga Allah? Kira-kira kenapa Allah berdoa? Karena Allah berdoa kepada kita Tidak suat Betul Yang pertama adalah Allah yang menciptakan kita Dia adalah Kreator Apa maksudnya Kreator? Yang cipta Dan kita adalah Kreator Kreator Kalau keciptaan apa? Bahasa Inggrisnya keciptaan Kreator Kita adalah Kreator Kreator Apa itu Kreator? Kreator 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 Makhlub 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 Halus Makhlub 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 itu dari bahasa anak Makhlub Artinya adalah ciptaan Maka sudah sepantasnya wajib kita bertanggung jawab sebagai ciptaan Allah kepada Allah Apa itu amanah terhadap Allah? Adalah amanah selalu mentaati perintah Allah Dan menjauhi apa percawa mereka? Ya selalu, selalu melakukan kebaikan sedekan berat sebut Jangan lupa untuk menjauhkan kebaikan sedekan berat sebut Jangan lupa untuk menjauhkan kebaikan sedekan berat sebut Jangan lupa untuk menjauhkan kebaikan 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 Jangan lupa untuk menjauhkan Jangan lupa untuk menjauhkan kebaikan Jangan lupa untuk menjauhkan kebaikan berzinah, pacaran jadi bertahun-tahun itu cinta kata Allah jangan kami bayar bayarnya apa? aku suruh kata Allah maka tujuannya kita amanah terhadap Allah apa satu apa tujuannya? untuk mencari mencari ke Allah salah gak kita itu beribadah untuk masuk surga? tidak salah gak kita itu beribadah sholat tapi dengan pencari untuk masuk surga? enggak, enggak, enggak enggak, enggak, enggak boleh, kan emang kebanyakan itu beribadah yang suka masuk surga kamu tau gak surga dan berbata itu masuk ke Allah bukan apa yang menciptakan surga dan berbata? berarti ciptakan Tuhan, bukan? iya berarti iya makhluk kenapa kita berharap kepada makhluk? bukan mencari rindu Allah nah, rumisnya adalah katika kita ingin masuk surga bisa jadi kita mendapatkan rindu Allah tapi ketika kita mencari rindu Allah kita akan masuk surga pasti itu saya berkata dengan misalnya yang iya tuh udah berapa tahun sholat kebanyakan rindu terus waktu dia sudah itu Allah bilang ke malaikat eh gini masukkan dia ke surga dengan rindu terus dia bilang ya Allah aku kan gak mau pakai amal yang saya berjalan selama selama saya ingin terus waktu dihitung ternyata sebenarnya gak mau pakai amalnya disini itu itu intinya kita tidak bisa berperang tentang amalan kita coba bayaran ada seorang ahli berzinah pelacur wanita pelacur yang salah umur hidupnya memang berzinah tapi ketika dia meminumkan atau menolong anjing yang sedang pelaparan atau pehalusan gara-gara itu aja masuk surga beratnya apa beratnya apa beratnya apa beratnya beratnya Allah yang meriduhi kita tidak bisa merasa saya soalnya sudah Tuhan baru soalan saya sudah wuuu bukan itu bunyi masuk surga poin jiliran itu Allah marutillah kalau Allah yang meriduhi sudah jelas kita masuk surga nah tetapi jangan kita menjadi pelacur beratnya 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 tetapi kita sholat semangat puasa tapi ingatnya apa ridho itu yang penting yang harus kita pahami bahwa ridho memang kunci dari segala kunci kadang makanya kadang kalau Allah bilang saya sebenarnya apa masuk surga tidak mungkin untuk sekedar membayangkan bahwa surga itu nikmat dan kita masuk situ tapi di atas itu kalau kita memahaminya orang yang lebih cerdas perhatikan orang yang lebih cerdas bukan mencari masuk surga atau di takut neraka tapi orang mencari ridho Allah kenapa ketika sudah dapat ridho Allah maka dia pasti masuk surga siapa yang tahu kalau kita membaca taraweh kan ada sholawat kan ketika maka keempat selesai ketika sholawat oh iya kalau saya ingat tidak terlupa tinggalki ya ketika itu kan sering dibaca maka ini makanya saya tidak mengatakan Siti nah apa maksudnya seberatnya di rumah terus seberatnya 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 bukan seberatnya khalifah Aisyah kenapa ada R A di dalam bidangannya kan sering kita baca kan Aisyah radiallahu anha Umar radiallahu anhu jadi orang-orang dahulu orang-orang sahabah itu sudah diridaui Allah dan itu Rasul mengatakan jadi jelas masuk surdanya jaminannya makanya orang-orang yang mendapatkan R-A-R-A-R-U-B Radiallahu alhu Masaknya Karena Allah sudah meridoinya Allah meridoinya Raji Raji Ridho Madi Allah Anhu Padanya Radiallahu alhamdulillah Allah ridho apa padanya Gua택 r bukan, krental padatnya adalah hadis-hadis itu R.A. surat s Chunghaim S ,皇em airs, Kati Allah M . Yang kedua, amaran akan terpadat, sesama manusia Ini jadi kehidupan orang, udah bener-bener sosial Contoh, biasanya Pasti kita membutuhkan orang, walaupun orang itu diam sendiri, nggak mau berteman sama orang kayaknya Yang ubuhin dia siapa? Ketika dia mati, siapa yang ubuhin? Orang-orang Orang manusia lainnya, walaupun dia keluarnya Nggak mungkin dia mati ubuhin sendiri, nggak ubuhin Betul nggak, Tanya-tanya? Itulah kenapa makhluk sosial itu harus berbau, baik dengan orang lain, jangan agak egois, saling menasehati tua juga Kita nggak bisa lepas, manusia itu bisa lepas dengan manusia lainnya Jangan sombong diri agak pintar sendiri, kaya sendiri Kita bisa jadi loh ya, orang kayak teman sepas ini Ketika nanti tua, umur 30 tahun, bisa jadi kalian ada jadi bos Terus teman-teman lihat, eh boleh ada kerjaan-kerjaan nggak? Bisa jangan nih Minta tolong sama teman Mungkin sekarang nih, sugi, hari yang sugi misalkan, kalau sugi Ketika, yang satunya misalkan yang sedikit miskin, kalau tidak mampu Dia lebih hebat dari punya perusahaan, jadi dia akan minta bagian kepada orang Makanya hati-hati, dan selalu rendah hati, saling berbagi, wah itu sangat luar biasa Maka teman-teman, selalu rendah hati, manusia itu adalah tanggung jawab Apa itu tanggung jawab? Yang dimiliki secara untuk menjaga hak-hak Hak kita ini kan punya juga Hak teman, apa kira-kira? Dihort? Kita merupati teman Jangan sampai egois, tidak saling membantu Kalau kesalahan salah, di? Dihortkan Dihortkan Jangan di kamar Dihortkan 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 Contoh Contohnya apa? Amanah kepada sesama manusia Kalau kita bikin sesuatu bareng, maka kita harus menyampaikan ya Tuhan 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 Yang terakhir Amanah terhadap diri sendiri Nah ini sering darah orang penatikan Banyak gak sekarang orang itu bunuh diri? Banyak Jepang itu paling banyak Orang bunuh diri Bapak kan bukan hutan untuk khusus bunuh diri? Tuhan 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 Yang lebih banyak Seperti itu warna bunuhnya Kedua yang lebih banyak Iyuuu Kuntang untuk bunuh diri Jadi ada tempat Contoh ini Tempat Misalnya di sini Di samping sini adalah hutan Jadi orang yang mau bunuh diri Karena sana Orang gak ada yang mau tahu Selahkan Bukan bunuh diri Selahkan selesai di Australia ibarat dengan beberapa orang banyak kenapa sekenes gak jatuh diri gak menghormati diri gak apa ya gak menciptai dirinya merasa selalu saya bisa apa banyak permasalahan hidup kalau dihubung diri hukumnya dalam istri apa kalau dihubung diri terlalu hafir terlalu karena dia terlalu karena dia putus asa antara hikmat Allah alrahma taul lebih luas daripada lautan dan bisnis seberapa banyak persekitar kita insyaallah syirik sekali pun terlalu walaupun paling besar ya syirik, apa itu syirik? mendoakan mendoakan Allah, mensurutukan Allah, contohnya kan? kira-kira apa contoh syirik kira-kira? cinta ditolak, habis itu dia dukun bersih cowok sama ustaz, ustaz menciptai seseorang celet, tapi beri tolong ustaz waw pak masu, dukun saya akan gina, maksudnya dukun yang akan melakukan dia eh dukun, tolong bunda-bunda dia untuk menciptai saya, sampai kira-kira dia ustaz percaya di dukun, maka ustaz hukumnya syirik atau contoh, ustaz merasa orang tua ustaz yang memberikan kehidupan ke ustaz orang tua yang ngasih dukun, kalau gak ada orang tua gimana ustaz hidup? contoh, saya katakan kan gitu kan, kita kalau gak ada orang tua, siapa yang nyari dukun? sedangkan rezeki itu dari Allah sebenarnya, kalau kita percaya adanya orang tua adalah kunci kita hidup, kita syirik ini bagaimana cara tidak pas? kita percaya Allah yang memberikan rezeki lewat? maaf 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 Untuk apa, serta memiliki kek-kesejahteraan dan kebahagiaan diri, makanya kawan-kawan yang punya masalah dikit-dikit, mau pukul-pukul badan, pukul-pukul lupa, bentang apa, pukulkan kepala ke diri, itu kurang waris. Karena punya ketikibi, jangan pukul-pukul badan, ini milik Allah masih ketika berhubungan. Apalagi, jangan sampai kamu kalau orang lain. Setelah kamu barang-barang. Apa? Kalau barang-barang. 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 Oh, ya kan. Ya, diberi. Masih itu punya ketikibi, kamu. Kamu harusnya. Kamu harusnya. Si Ah itu, tahu gak? Si Ah itu adalah, dia melakukan Islam. Tapi dia yang tahu karir-karir yang itu, yang pakai pisau ke badan-badanya dikit. Baiklah. Benar. Sampai benar. Jadi, apa? Apakah kita seperti itu? Enggak. Seolah muslim hati, kita punya ketikibi. Apa itu? Boa. Coba lihat-lihat di internet. Apa itu Si Ah? Barba. Itu Si Ah 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 itu. Jadi dia menghibur orang itu? Cucu oleh Rasulullah ada Hussein dan Hasan. Kalau Hasan itu yang menjadi pemimpin, kenyataan setelah alih如何 bla你好, ya? Ya. Contoh mencintai diri yang paling simpel apa? Mandi Ciri ada yang gak mandi? Berarti dia yang gak mencintai diri Mempercantai diri Itu salah satu yang mencintai diri Mau ngotong-ngotong Mencintai diri, kenapa? Kalau panjang Pertama Ya itu sebagai Tapi secara kalau panjang Walaupun kelihatannya bersih Tau gak isinya apa? Semuanya Wah banyak Makanya Rasulullah itu sangat Terliti dengan hal-hal seperti ini Aura Itu mencintai diri Karena bodi kita Tubuh kita ini harus Kita cintai Bagaimana? Sucikanlah dengan tutup Aura Biar orang Dia orang mempunyikan Oke Bisa dipahami Ada yang mau bertanya? Tidak ada Tidak ada Oke Tidak ada Tidak ada Tidak ada Antanya kebaikan tapi untuk keburukan tapi kalau misalnya dia mengetik jahat, paksa gimana? paksaannya apa? oke kalau perlacian ya, contohnya gini ada orang yang terampok atau ya Allah Allah apakah dia terampok atau tidak ada orang yang lari terus dia mumput di rumah kita kita nggak tahu dia apakah terampok atau nggak kita tahu kan tapi pasti dibuluh udah nyawa maka kita bisa jadi bisa untuk mendolongnya makanya berbohong dalam kebaikan boleh contoh lagi bohong dalam kebaikan adalah seorang orang yang sedang berbohong bisa atau Ustadz sebagai seorang suami contoh ya istri Ustadz nggak gumas, nggak cantik tapi Ustadz selalu bilang gumasnya cantiknya itu wajib take out ke MacBook KumbakYeah 玉OKK tidur di duluan ya dan kirihREWS dan kirikurecen dulu selalu kalau mereka manages untuk melakukis rimu segeranya apapun bilang lihat sahaja walaupun se- akhir semurut apapun lastshorse ada caranya betul ada caranya bukan langsung ada bernyaman mau bungas agak ini ini yang salah jadi ada caranya yang ini bungas tapi yang ini lagi bungas pakai ini pakai ini pasti dikasih ini ya ini seperti itu syopra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye-bye